Buku kedua Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 56. Tak berani aku melarang Tautong, jawabnya dengan kesal. Sekarang silahkan Tautong menunggu di sini, aku akan memberitahukan pada Ongya kami, yang selanjutnya tinggal urusan Tautong dengan Ongya kami, kalau Ongya nanti marah tak dapat ia memarahi aku, katanya. Baik kau boleh pergi meminta izin pada Ongyamu, tetapi ingat kesehatan Ongyamu, dan kau harus cepat-cepat memberi laporan padaku, karena aku pun punya tugas. Mati atau hidupnya Tuan Putri bukanlah tugas yang ringan, kau harus tahu semenjak Tuan Putri itu dihina, sudah beberapa kali ia hendak melakukan bunuh diri. Jika itu sampai terjadi bukan saja aku, tetapi juga Ongyamu turut bertanggung jawab. Maka itu aku harus secepatnya melihat keadaannya, mendengar kata-kata Syaupo. Hei, Kok Siang kemudian memberi hormat. Setelah itu ia pun meninggalkan Syaupo. Kesal Syaupo menunggu kedatangan Kok Siang, sampai ia membanting-banting kakinya saking tak sabarnya. Ongyamu kami masih belum sadar, jawabnya, tetapi karena aku khawatir Tautong menunggu terlalu lama maka aku hanya menyampaikan pertanyaan Tautong tanpa menunggu jawabannya lalu aku kembali ke sini, kata Kok Siang. Syaupo mengangguk lalu mengikuti Kok Siang yang berjalan di depan Syaupo. Jalan menuju kamar tahanan dijaga sangat ketat oleh para pengawal kerajaan dengan senjata di tangan mereka. Dan setelah Kok Siang memberikan lengciye, maka mereka berdua baru diperbolehkan masuk. Syaupo mengangguk-anggukan kepala sambil mengikuti Kok Siang melewati terowongan, lalu pintu besi sebagai pintu yang pertama, setelah itu jalanan menurun, maka mereka berhenti di depan sebuah kamar kecil yang terdapat lilin. Disitulah nona itu ditahan. Setelah diteliti ternyata bukannya aku tetapi Bok Siokongcu anak dari Raja Bangsahan, ayahnya telah mati di tangan Gau Sem Kui jadi ia merasa dendam pada Gau Sem Kui yang telah menghancurkan keluarganya. Setelah bertemu pandang, Syaupo dan Bok Siokongcu sama-sama kaget. Rupanya mereka itu salah sangka, dalam hati Syaupo berkata. Syaupo telah ditawan aku harus dapat menolongnya, lalu Syaupo berkata, dia memang dayangnya cuan putri, dan cuan putri sangat menyayanginya, katanya pada Kok Siang. Sambil berkata demikian Syaupo mengedipkan matanya sebagai tanda pada Bok Kongcu, kemudian ia berkata lagi, Oh, orang yang bernyali besar, dengan care apakah sudah berani mencoba membunuh Peng Siong? Apakah kau sudah tak menyayangi jiwamu? Cepat kau katakan, siapa yang telah menyuruhmu? Cepat agar kau tidak disiksa, kata Syaupo. Mendengar teguran itu, Bok Yangpeng menjawab dengan suara keras, Gau Sam Kui adalah pengkhianat besar bangsa Han, dialah yang telah menyerahkan kerajaan Beng yang maha besar pada bangsa Tachu, setiap rakyat bangsa Han ingin sekali menggigit kupingnya, oleh karena itu sayang sekali aku telah gagal meminasakannya, katanya. Syaupo pura-pura Gusarya lalu bertanya, Oh, budak cilik kau bicara sangat kurang ajar siapakah yang memerintahkanmu? Kau sudah lama tinggal dalam istana mengapa kau tak mempunyai adat? Dan sekarang, siapa kawan-kawanmu kau sendiri yang berdiam lebih lama daripadaku, apa yang kau tahu tentang aturan? Kau mau tahu siapa kawanku? Dia itulah kawanku jawabnya sambil menunjuk pada Kau Siang, menantu Raja Muda. Kiam Peng mengerti, dia lantas berkata keras-keras, Memang dia, dia yang menyuruh aku membunuh Gau Sam Kui. Dia memilangi aku bahwa Gau Sam Kui, manusia sangat busuk, bahwa semua orang sangat jemuh dan membencinya, dia memberitahukan, kalau nanti aku sudah berhasil membinasakan Gau Sam Kui, Maka dia, dia boleh, Nona Bok tidak kenal Cong Peng itu tak dapat dia menyebut nama orang, maka ia menggunakan saja kata-kata dia karena ini juga, tak dapat melanjutkan kata-katanya itu. Tapi si Yopo sangat cerdas, dia segera menambahkan dia dapat naik pangkat dan bahagia, selanjutnya tak akan ada lagi orang yang mencaci dan menghukumnya. Begitukah maksudmu tepat? Tepat seru si Nona, katanya, memang Gau Sam Kui sering mendamprat dan menghukumnya dengan rutan, dia diperlakukan kejam, maka dia sangat mendongkol dan gusar. Dia memang hendak turun tangan terlebih dahulu, tetapi dia tidak berani, dia tak ada nyalinya, kok siang gusar sekali, ia mencaci berulang-ulang akan tetapi Nona Bok tidak menghiraukan bahkan memastikan kata-katanya. Memangnya kau berhati-hati lah ji kalau bicara tegur si Yopo kepada Nona itu, berpura gusar. Kau tahu siapakah ini? Dialah menantunya pengsi Ong Gau Sam Kui, namanya He Kok Siang, dan pangkatnya Congpeng, memangnya ada kalanya pengsi Ong mendamprat dan merotaninya tetapi semua itu buat kebaikan menantunya ini sendiri. He He Congpeng ini juga memilangi aku bahwa setelah Gau Sam Kui mati, maka dia bakal menggantikannya menjadi pengsi Ong, kata pula Bok Kim Peng, yang tidak memperdulikan sikap menantu Raja Muda itu. Dia telah menjanjikan tak peduli aku berhasil atau gagal dengan percobaanku ini, dia akan memerdekatkan aku, supaya aku tidak usah menderita siksaan, buktinya sekarang dia justru mengurung aku di sini. Eh, He He Congpeng, sampai kapankah kau hendak melepaskan aku ketika itu Kok Siang dapat menggunakan otaknya, maka ia berkata di dalam hatinya. Mulanya kau tidak kenal aku, kau tidak mengetahui nama dan pangkatku, tapi sekarang, karena munculnya bocah celaka ini, kau berani main gila begini, buat menolong kau, bocah ini sudah menjadikan aku bahan tertawaan, terus ia menjawab dengan bentaknya, tutup mulut muji kalau kau mengacau bello, akan aku hajar kau hingga kulit dan dagingmu pada pecah, supayakah setengah mati setengah hidup kali ini Kiampeng berdiam, ia berkhawatir juga, ia ingat, kalau Siopo gagal menolongnya, ia memang bisa dihajar setengah mati. Eh Nona apakah yang kau pikir, tanya Siopo yang melihat kenalannya itu terus membungkam. Hayo kau utarakan segalanya, jikalau benarnya yang memerintahkan kau mencoba membunuh pengsi Ong, tak ada salahnya kau mengakuinya, aku tak akan membongkar rahasia dia. Dia bakal menghajar aku katanya, jika aku berbicara dengan orang lain, jikalau demikian kata-katamu benar adanya, kata Siopo. Harap tak izin, kata Hei E. Choan. Penjahat itu tengah menuduh aku dan ini sudah kebiasaan seorang penjahat, jadi tidaklah benar kata-katanya, kau benar juga, kata Siopo setelah ia berpura-pura berpikir sejenak. Namun memang benar biasanya pengsi Ong memperlakukan keras pada Chong Peng dan karenanya kau merasa kesal, hingga suatu waktu kau berpikir akan membunuh mertuanya, coba pikir, ia seorang nona mustahil dapat mengarang kata-kata itu sekarang begini saja. Kita menunggu sampai pengsi Ong sembuh, nanti aku akan bicara padanya, untuk memberikan nasihat supaya kalian mertua dan mantu tidak sampai bentrok bagaikan air dengan api, kok siang terperanjat mendengar kata-kata Siopo, kata-kata nona bok tak ia hiraukan, lain kata-katanya Siopo. Bisa ia celaka bila kata-kata nona itu disampaikan pada Raja Muda. Memang ia tahu selama ini tabiat mertuanya berubah menjadi keras, maka ia lalu berkata pada kacung kita, sebenarnya Ong yang memperlakukan aku baik sekali, sama. Seperti pada anaknya sendiri, maka itu membuat aku sangat berterima kasih dan bersyukur. Tau Tong, aku minta agar kau tak bicara pada mertuaku itu, Siopo dapat melihat orang itu tersenyum. Manusia itu tak berpikir mencelakakan harimau yang hendak makan daging manusia, begitu katanya, memang sering terjadi orang membalas kebaikan sesamanya dengan kejahatan. Maka dari itu karena Ong yang sangat baik padaku, aku harus memberi nasihat padanya agar ia menjaga dirinya baik-baik, agar ia tak usah roboh di tangannya manusia jahat. Tentara pengsi Ong besar dan kuat, di sisinya juga banyak perwira yang lihai yang dapat melindunginya, jadi jikalau akan mencelakakannya tak mungkin penjahat itu akan berhasil. Namun orang jahat sukar diteliti jika orang turun tangan terhadap dirinya mana sanggup ia menjaga dirinya hati Kok Siang menjadi makin kecil. Hebat kata-kata Tautong ini, yang telah menimbulkan soal yang tidak-tidak yang maksudnya berniat menolong Nona dalam tahanan ini. Pengsi Ong memang sangat curiga, dia menyaksikan setiap orang. Baru beberapa hari yang lalu Gou Sem Bu Wee datang menghadap dengan lupa meloloskan golok di pinggangnya, golok itu lalu diloloskan sendiri olehnya dan terus menegur dan mendamprat sedang orang itu adiknya sendiri. Jikalau Tautong suka mengangkatku, tak akan aku melupakan budi besarnya itu, katanya perlahan dalam hal itu aku berani mengajukan diri walaupun Tautong memerintahkan aku untuk menyerbu api Tautong, dalam segala hal aku berani bertanggung jawab sebenarnya aku memikir tentang kebaikanmu, katanya, kau boleh percaya kata-kata orang itu tak mungkin bocor, lain daripada langit dan bumi, di sini cuma ada kita berdua, bertiga dengan si budak itu sendiri sekarang kita bicara secara terang-terangan, kalau tadi kau bunuh saja budak ini tentulah perkara ini sudah selesai. Kalau toh kau hendak menutupmu iutku, tidak ada jalan lain daripada kau membunuh aku. Tetapi ini tak dapat kau lakukan, kau tahu semua orangku sudah siap sedia, jumlah mereka berapa ribu jiwa, mereka semua berada di luar istanamu, maka itu sangatlah sukar membunuh aku, kata Siopo. Mendengar keterangan Siopo, kok siang menjadi pucat, tetapi ia berusaha untuk tersenyum, untuk menenangkan hatinya, melihat lawan bicaranya sudah berubah, maka Siopo berusaha mempengaruhi pikirannya. Siopo berbicara terus membuat orang itu menjadi bingung harus berbuat apa sedangkan Siopo terus saja mempengaruhinya. Terima kasih Tau Tong, kau telah turut memikirkan masalahku, dan sekarang bagaimana caranya tanya kok siang yang kebingungan. Sebenarnya ini soal sukar, kata Siopo yang telah berhasil mempengaruhinya. Baik, mari aku terima kau menjadi sahabatku, sekarang begini, kau serahkan saja budak ini padaku, untuk aku bawa pergi, nanti jika ada yang bertanya katakan budak itu sedang aku periksa, nanti malam aku hendak membunuhnya, dan jika nanti aku katakan pada Raja Muda bahwa ia telah mati karena tak sanggup menahan siksaan, coba kau pikir bukankah dengan demikian urusan besar akan menjadi urusan kecil lalu semuanya akan habis sama sekali? Mendengar demikian kok siang sudah merasa curiga, tetapi yang ia bingungkan tentang budak itu. Tetapi Tau Tong, mengapa sewaktu ku tanya ia tak mengetahui keadaan istana? Mengapa Tau Tong mengenalnya tanyanya? Dia tak mau mengembet-embet tuan putri, terang saja ia tak mau mengatakan diada yang yang paling setia, tak mau membongkar atau mengembet orang lain apalagi tuan putrinya, jawab si Tau Tong. Baik Tau Tong, sebaiknya Tau Tong meninggalkan secari kertas sebagai tanda Tau Tong telah membawa budak ini, supaya kalau nanti ditanya, kami mempunyai bukti katanya, kembali si Tau Tong dan kok siang menyebutkan tentang dirinya pada masing-masing. Si Opo tertawa tetapi dalam hatinya ia berkata, setan, aku toh tidak dapat menulis dan membaca, apa yang dapat aku tuliskan tetapi ia merogoh kantongnya dan mengeluarkan pistol. Inilah senjata yang Ong Yamu berikan padaku, sekarang kau boleh bawa dan menunjukkannya pada Ong Yamu, dan kau berkata, aku atas titah tuan putri sudah datang mengambil budak ini, katanya sambil memberikan pistol itu kepada kok siang. Kok siang menerima pistol itu, lalu memanggil beberapa orang pengawal untuk membuka kunci tahanan dan mengeluarkan budak itu. Si Opo bersama orang tawanan itu diantar keluar sambil memberikan kunci borgoi tangan nona itu, kok siang berkata, Tau Tong datang atas perintah dari tuan putri untuk membebaskan budak ini. Oleh karenanya kau lah ya kalau-kalau nanti akan pergi kabur si Opo dapat mengetahui maksud hati kok siang, ia tertawa dan berkata, kau takut aku menyangkal kata-kataku sendiri, bukan? Nah, sekarang banyak orang aku sampaikan bahwa aku dititahkan cuan putri untuk membebaskan budak ini dari tangan kalian dan aku yang akan memeriksanya. Chong Peng itu tertawa. Tau Tong, bukannya aku tak percaya dengan kata-katamu, tak ada dalam hatiku untuk berbuat seperti itu, katanya. Si Opo tertawa dan mengangguk. Sekarang kau pergi, dan katakan pada Ong Yamu, aku sangat memperhatikan kesehatannya, dan jika ada waktu aku besok akan menemuinya sambil melihat keadaannya, kata Si Opo. Terima kasih Tai Jin, sebenarnya aku tak sanggup untuk menerima Tai Jin, katanya. Si Opo tertawa, lalu segera pergi meninggalkan istana itu, sengaja ia langsung masuk ke kamarnya dan ia menguncinya, lalu berkata pada nona itu, Oh istriku, sebenarnya bagaimana persoalannya hingga kau dapat ditawan mereka tanyanya? Muka bok yang peng menjadi merah karena Si Opo menyebut istri padanya. Baru bertemu kau sudah berkata demikian, terlebih dahulu kau buka borgo ini, katanya. Setelah borgo yang ada di tangannya itu terbuka, maka bok menceritakan permasalahannya hingga ia sampai seperti itu. Setelah kau memerintahkan padaku untuk menyerahkan kitab itu pada kau cu dan hujin, maka aku disuruhnya untuk selalu bersamamu dan menjaga jangan sampai ada hal-hal yang kurang baik, dan memikirkan sesuatu, katanya. Jadi kau dikirim hujan untukku? Memang hujan orang yang baik? Ia selalu memikirkan keadaanku sekarang aku akan bertanya padamu, apakah kau tersinggung dengan kata-kataku tadi tanyanya? Sebenarnya aku pergi ke sini tidak sendiri, aku di perjalanan bertemu dengan kakakku, ia sedang bersama dengan gurunya dan aku diajaknya ke tempat tinggalnya, di sana aku bertemu dengan beberapa orang teman kakakku, setelah ku selidiki ternyata mereka datang ke sini mempunyai tujuan untuk membunuh anak keraja Tian Leng, katanya. Si Opo terkejut. Mereka berniat akan membunuh cuan putri. Ada masalah apa? Bukankah cuan putri tidak bersalah dengan kalian dan keluarga bok tanyanya? Menurut katanya, setelah putri raja yang akan dinikahkan dengan putra Gau Sam Kui itu terbunuh, raja akan mengatakan bahwa anaknya tak dapat menjaganya dengan baik? Dengan demikian hal itu akan membuat raja menjadi marah, kata nona bok. Mendengar kata-kata tadi Si Opo terdiam, dalam hati ia berkata, aku ditugaskan untuk menjaga cuan putri, sedangkan aku pun ditugaskan membunuh Gau Sam Kui, lalu bagaimana seterusnya katanya? Lalu kami membagi tugas, aku ditugaskan untuk menyamar sebagai dayang dan menyelusup ke istana, tugasku yang sebenarnya untuk membunuh cuan putri, tetapi hal itu belum kulakukan. Aku bertemu dengan Cek Liyong Su. Ia mengatakan bahwa yang ditugaskan raja untuk menjaga dan melindungi cuan putri yaitu kau, jadi alasan dia mencegah aku melakukan pembunuhan itu sangatlah beralasan. Dia mengkhawatirkan jika nanti sampai terjadi aku berhasil membunuh cuan putri, maka kau akan kena hukuman dari raja, lalu aku ingin bertemu denganmu untuk berdamai bagaimana jalan yang terbaik. Namun di luar dugaan kami Liyong Su mengetahuinya dan ia akan membunuh Cek Liyong Su, ujar Nona Bok menjelaskan pada Siaupo. Siaupo lalu memegang tangan Nona itu. Kakakku dan Cek Liyong Su telah bertempur katanya sedih, kau telah menolong aku, maka itu kita pun harus menolong kakak dan Liyong Su keluar dari tahanan, lanjutnya. Apa? Kakakmu dan Liyong Su ditawan tanya Siaupo. Ya, sahutnya, kemarin dahulu, sewaktu berada dalam tempat tinggal kakakku, aku diserang oleh orang-orang Gawu Sam Kui. Ia membawa pasukan yang sangat besar dan kuat, kami mengadakan perlawanan tetapi kami kalah. Maka aku, kakakku dan Liyong Su, mereka tawan sedangkan Suko Goh Pui terbunuh. Siaupo merasa heran. Sejak kau ditawan, dengan care apa kau mencoba membunuh Gawu Sam Kui tanyanya. Aku mencoba membunuh Gawu Sam Kui wanita itu balik bertanya, aku memang membunuhnya tetapi itu nanti, kaki dan tanganku terbelenggu mana dapat aku mengadakan perlawanan padanya katanya. Siaupo semakin heran. Setelah aku ditawannya, aku dibawa ke ruang yang gelap bulita baru tadi pagi aku dipindahkan ke tahanan bawah tanah, kemudian kau datang membebaskanku, kata nona bok. Siaupo terdiam, ia mengetahui keadaan yang sangat gawat itu. Ia sadar bahwa mereka itu telah memasukkan keterangan. Oh, istriku yang baik, katanya, kau tunggulah di sini, aku akan menolong kakakmu dan Liyong Su Huk yang pengpercaya akan keterangan Siaupo. Maka ia membiarkan kekasihnya pergi. Siaupo lalu pergi ke kamar barat, ia sadar bahwa telah terkena tipu dan masuk jebakan, maka lalu mengumpulkan kawan-kawannya untuk membantu menyelesaikan persoalan itu. Setelah Siaupo menceritakan duduk permasalahannya, mereka semua bingung sebab setiap rahasia mereka selalu saja bocor sampai pada Gau Sam Kuo. Mereka berpikir siapakah yang telah membocorkan setiap rahasianya pertanyaan mereka dalam hati masing-masing. Dalam Isana Bok ada seseorang yang bernama Lawet Chong, dia sangat membenciku dan sangatlah serakah, aku rasa tentu di alah orangnya, sebab dia itu orang penakut, kata Siaupo. Mendengar keterangan tersebut Siaupo dan kawan-kawannya menjadi terbuka pikirannya lalu mereka bersama mengatakan setuju. Wiyahiyochu, keadaan sudah begini, dan sekarang kau harus menghadap pada Gau Sam Kui untuk mengatakan segala tindakannya itu semata metah atas dasar perintah dari Baginda Raja karena Baginda Raja ada hubungan dengan kaum Bok. Atau kita memulai saja penyerangan kita pada Gau Sam Kui kata kawannya. Siaupo tersadar, memang keadaan sudah sedemikian gawat. Lalu bagaimana dengan kakak dan liusuhau yang masih mereka tawan tanya Siaupo? Mereka terdiam, semuanya berpikir mencari jalan yang terbaik untuk membebaskan kedua orang itu. Lama Siaupo menunggu mereka yang berpikir, tetapi tak dapat juga, maka Siaupo minta diri untuk menemui Gau Sam Kui untuk membicarakan masalah itu. Gau Sam Kui telah menahan orang yang salah yang berarti keadaan aku baik-baik saja, katanya dalam hati. Maka pergilah Siaupo ke kamar gurunya. Sesampai Siaupo dalam kamar gurunya, ia langsung menanyakan keadaan Gau Sam Kui dan juga pertanyaan yang lainnya. Luka pada Gau Sam Kui sangat parah dan aku telah membebaskan nona bok dari kamar tahanan. Katanya, mendengar keterangan Siaupo Seng Guru sangatlah senang tetapi secara tiba-tiba wajahnya berubah suram, lalu menyuruh Siaupo untuk meninggalkan dirinya seorang diri. Mendengar perintah gurunya yang ia rasakan mengherankan sekali itu, ia lalu pergi meninggalkan Seng Guru. Siaupo lalu melanjutkan mencari nona aku, dan untuk itu ia harus bertanya pada para dayang dan juga para Siawiye, mereka semua mengatakan jarang sekali aku datang ke istana dan mereka juga tak mengetahui dayang mana yang tertangkap oleh Gau Sam Kui itu. Sampai larut malam Siaupo tak dapat menemukan aku dan akhirnya ia pulang kembali ke kamarnya, setelah berbincang-bincang dengan nona bok ia langsung teridur. Besok pagainya Siaupo pergi ke Gau Wong Hu untuk mengetahui keadaan Gau Sam Kui. Ia disambut oleh anaknya yang kedua yang mengatakan keadaan Gau Sam Kui tak banyak berubah, dan mengatakan bahwa Raja Muda itu sedang tidur hingga ia tak dapat mengganggunya. Setelah gagal untuk bertemu dengan Gau Sam Kui, Siaupo langsung kembali ke kamarnya, setelah itu ia lalu mengumpulkan kawan-kawannya untuk membahas masalah yang sama. Tengah mereka berkumpul untuk membahas masalah itu, tiba-tiba datang Khao Gang Chiao yang menyampaikan sepucuk surat kepada Siaupo. Dan ia mengatakan bahwa yang membawa surat itu, seorang pendeta wanita dari Aliran Tau. Dalam surat itu disebutkan, Aku dalam bahaya, hanya itu yang terdapat dalam surat tersebut. Mereka semua bingung, tak mengetahui hubungan antara Siaupo dengan aku. Apakah orang yang membawa surat ini masih berada di sini? Tanya Siaupo. Ya, ia berada di luar, jawabnya. Siaupo langsung pergi ke ruang tamu dan di sana telah ada seorang wanita setengah bayah yang dikawal oleh dua orang Siawiyeh, melihat kedatangan Siaupo Siawiyeh itu berkata, Utusan Raja telah tiba, katanya. Imam wanita itu lalu berdiri dan memberikan hormat. Siapa yang menyuruh kau datang kemaritanya Siaupo? Silahkan paduka turut denganku, nanti paduka akan mengetahui sendiri jawab imam wanita itu. Siaupo sangat khawatir dan juga bingung. Mereka naik kereta kuda, sedangkan kusirnya menurut perintah imam wanita itu, mereka jalan menuju ke barat, tanpa mereka ketahui kawan-kawan Siaupo mengikuti dari kejauhan, mereka sangat khawatir jika ada musuh yang menggunakan akal muslihat untuk menjebaknya. Mereka berjalan sampai lewat tapal batas kota dan menuju ke arah utara, dengan melewati jalan yang sempit yang hanya dapat dilalui oleh satu kereta, mereka sampai pada sebuah kuil. Sebelum Siaupo memasuki kuil itu, terlebih dahulu ia menoleh ke belakang, tampak di sana beberapa temannya mengikutinya dari belakang, imam wanita itu menyuruh Siaupo masuk, lalu ia menyediakan minuman teh serta makanan ringan yang semuanya makanan mahal. Mendapat perlakuan demikian Siaupo menjadi heran bercampur curiga, lalu ia teringat ibu suri yang jahat itu, timbul dalam hatinya beberapa pertanyaan. Sedang Siaupo memikirkan hal itu, tiba-tiba datang seorang wanita cantik yang langsung memberikan hormat padanya, ia mengingat-ingat dan berkata dalam hati, rasanya belum pernah aku bertemu dengan wanita secantik ini, melihat lagak Siaupo wanita itu tertawa. Wanita itu sedikit bingung, sebab tamunya hanya anak yang masih kecil dan hal itu di luar perkiraannya. Para secantik itu dapat mencelakakan negara, hal itu sudah terjadi sejak zaman dahulu, karenanya aku berada di sini untuk menebus dosaku yang cukup banyak ini kata wanita itu. Mendengar perkataan wanita itu Siaupo menjadi bingung, sebab ia tadi melihat orang yang ada di depannya itu, berbuat senang dan banyak senyum, Siaupo lalu bertanya, apakah ada orang yang telah menghinamu? Katakan padaku, siapa yang telah menghinamu? Aku akan menghajarnya dan aku akan mengadu jiwa padanya, dan jika aku gagal maka leherku akanku serahkan untuk dipenggar kata Siaupo. Mendengar kata-kata Siaupo, wanita itu kemudian bangkit dari duduknya dan berlutut di hadapan Siaupo. Siaupo masih belum mengetahui siapa wanita yang berada di hadapannya itu, setelah ia ingat-ingat, barulah ia sadar bahwa wanita itu ibu dari aku. Lalu kemanakah aku tanyanya dalam hati? Tan Wan Wan adalah wanita tercantik, itulah orang tua aku sedangkan aku sangat bermusuhan dengan Gau Sen Kui, ia menjadi bingung sendiri, sedang berpikir demikian, Tan Wan Wan lalu mengajak ke suatu tempat yang sunyi. Di situ hanya terdapat sebuah gitar dan barisan huruf yang sama sekali tidak diketahui oleh Siaupo. Tan Wan Wan kemudian mengambil gitar itu, dan ingin menyanyikan lagu kesayangannya yang syairnya ditulis oleh Gau Bwe Cun peruntukan dirinya. Bagus, cuma aku minta setelah menyanyikan lagu ini kau juga menjelaskan padaku artinya, sebab aku memang tak mengerti, katanya. Ah! Tai Jin terlalu merendah, jawabnya. Selesai bernyanyi Tan Wan Wan mengartikan isi syair tersebut. Dengan raja dimaksudkan adalah Kaisar Chong Cheng yang terakhir yang telah mati, kota raja dikatakan pecah sebab dirampas oleh Gau Sen Kui, karena itu para pembesar pada berkabung, wajah dadu yang kemaksud yaitu orang yang tak mendapatkan keberuntungan hingga kerajaan menjadi hancur, katanya. Baik si Yopo maupun Tan Wan Wan masing-masing membuka rahasia dirinya yang ternyata mereka dari satu asal ya itu rumah pelesiran, orang tua mereka berasal dari sana. Terhadap orang lain tak pernah aku mengatakan ini, apalagi terhadap aku. Kemungkinan gak akan menjauhi aku, karena sebelumnya ia telah kurang senang padaku, kata si Yopo. Wan Wan mengangguk. Tenangkan hatimu, sebenarnya oh, aku, ibumu pun bukan berasal dari keluarga orang baik-baik tetapi kau jangan mengatakan hal itu kepadanya, sebab ia paling benci dengan bunga raja, dia katakan wanita itu wanita paling busuk di seluruh dunia, kata si Yopo. Tan Wan Wan tertunduk. Aku dibeli untuk diserahkan pada Kaisar Chong Cheng, agar ia tidak tergila-gila dengan selirnya, akan tetapi aku ditolaknya dan dibiarkan pergi. Memang laki-laki itu banyak. Ragamnya, ada yang suka harta, ada yang suka kedudukan dan banyak juga yang suka wanita cantik. Heran, ku rasa Kaisar Chong Cheng itu tak punya meta. Masa wanita secantik kau dia tolak? Aku tak mau jadi raja, hanya ingin memangku jabatan yang baik saja. Tidak seperti orang-orang, sudah mempunyai harta dan kedudukan, tapi wanita cantik pun masih dikejarnya, kata si Yopo. Wajah Wan Wan menjadi merah. Apakah yang kau maksudkan Peng Si Ong tanyanya? Tak dapat aku menyebutkan siapa orang itu, yang pasti ada orang semacam itu di kolong langit ini, jawabnya, selanjutnya nyanyian mengenai lakonku, bagaimana sampai aku bertemu dengan Peng Senol NG? Ia pergi ke Ayah Permaisuri lalu meminta aku untuknya, dan ketika ia bertugas aku diajaknya dan aku berdiam di kota Pakia, tak lama kemudian Li Chong datang menyerang, katanya. Si Yopo terus saja memasang telinga dan dia sangat tertegun. Setelah selesai bernyanyi maka Si Yopo bertepuk tangan dan berkata, apakah nyanyimu sudah habis sahut sinyonya? Si Yopo menjadi malu. Dasar aku yang kurang pembacaan, ia menyesali diri dalam hatinya, orang bernyanyi belum habis, aku tidak tahu. Tan Wan Wan sementara itu dengan perlahan berkata, setelah itu Li Chong merampas aku, akan tetapi kemudian aku dirampas kembali oleh Peng Si Ong, ya, aku bukan lagi manusia, aku hanya seperti barang. Siapa orang dapat memilikiku, dan siapa yang kuat pun dapat mendapatkan aku, kali ini sinyonya tidak menunanya-nyanya, ia meneruskan dan sewaktu ia menunanya-nyanya, siopo tidak berani berkata apa-apa, ia khawatir akan malu sendiri seperti tadi. Kemudian aku menurut Peng Siong menyerang ke Provinsi Sucuan, katanya, tatkala itu ia diangkat sebagai Raja Muda, Peng Siong maka aku pun diangkat sebagai Ong Hui, istri Raja Muda, berita tentang pengangkatanku sampai di Sucu, di sana para bunga raja yang menjadi kawan-kawanku banyak yang memujiku, katanya aku beruntung naik, sebab mereka yang usianya makin hari makin tua masih saja. Menjadi bunga raja berjalan, masih saja mereka itu melakukan perbuatan yang rendah dan hina itu, semasa aku di Lichun Wan, kata siopo kemudian. Pernah aku mendengar mereka ada yang menyebut-nyebut kata-kata menukar orang baru dalam semalam. Menurut aku, kata-kata itu bukanlah kurang baik, katanya. Tan Wan Wan menoleh pada orang yang berada di depannya itu. Wanita itu tidak dapat melihat air muka yang mengejek, maka ia menarik napas lega. Tai Jin, katanya, kau masih muda kau belum mengetahui kesengsaraan orang hidup di dunia ini, lalu tanpa menunggu jawaban ia meneruskan bernyanyi. Cuma Gow Bwe Cun yang mengetahui penderitaanku, walaupun banyak orang yang memuji padaku aku cantik, dan banyak orang yang mengatakan bahwa aku sebagai penyebab hancur suatu kerajaan, hingga kerajaan Beng Musnah. Gow Bwe Cun mengetahui aku hanyalah seorang wanita, apa yang dapat aku perbuat? Baik atau jahat kaum pria yang memujiainya? Ya, itu benar, kata si Yopo. Angkatan perang Cheng berjumlah ribuan bahkan laksaan jiwa, mereka datang menyerang sedangkan kau hanya seorang diri. Walaupun kau cantik kau sangat lemah, tidak mungkin dapat mengalahkan mereka itu, sementara dalam hatinya ia berkata. Dia memetik gitar terus, bernyanyi terus, berbicara terus, dia sama dengan tukang cerita di kota Souchiu, yang bercerita sambil bernyanyi karena aku mengajaknya bicara. Maka aku pun mirip dengan pembantu tukang cerita itu, kalau kita berdua pergi ke Yang Chu, kita bercerita di warung-warung teh, pasti kita akan menggemparkan kota itu, kota akan bergetar juga, kata si Yopo dalam hatinya. Puas hati si Yopo memikir hal seperti itu, tetapi lamunannya berhenti sebab si cantik bernyanyi lagi, suara gitar perlahan, kemudian naik tinggi lalu turun lagi. Begitulah secara bergantian dan akhirnya berhenti. Karena suara pere dan nyanyian berhenti, si Yopo memandang kepada si nyonya ia melihat nyonya itu sedang menarik napas panjang dan air matanya turun secara perlahan-lahan. Aku telah memberikan pertunjukan yang sangat buruk, ia mendengar orang berkata yang suaranya bercampur dengan suara tangisan maka ia pun menjadi sangat terharu. Wanwan bangkit dengan perlahan-lahan, dan ia akan menaruh alat musiknya kembali seperti semula, setelah itu ia kembali duduk berhadapan dengan si Yopo, lalu ia pun berkata. Lagu yang terakhir mengatakan tentang wafatnya Huce, raja dari negara Gow yang istananya musnah, bunyi nyanyian itu, malah membuat aku tak mengerti, mengapa aku disangkut perautkan dengan nasib raja dan negaranya itu? Bukankah yang dimaksud dengan syair atau nyanyian itu tentang dirinya? Baru aku mengerti bahwa aku dibandingkan dengan si Siye, telah disebut-sebut juga negara atau istana Gow itulah istana Peng Siong, yang belakangan ini, Peng Siong rajin melatih tentaranya. Maka itu aku khawatir, khawatir, beberapa kali aku menasihatinya tapi bukannya aku berhasil malah aku dianggap membuat dia marah, itu sebabnya aku datang kemari untuk mensucikan diri di kubil ini. Hanya aku masih memelihara rambutku aku menyesal, aku mengharapkan agar mereka itu sehat dan selamat. Siapa tahu tentang aku, ya dia, mendadak sinyonya menangis sesengguhkan, sehingga kata-katanya terhenti-henti, Siopo tertarik dengan nyanyian dan artinya itu, untuk sesaat ia dapat melupakan tujuannya datang ke wihara itu, akan tetapi setelah disebutkan nama aku, tiba-tiba ia bangkit bagaikan digegit tular, sekejap ia ingat maksud kedatangannya itu. Sebenarnya bagaimana aku demikian tanyanya, jadi benar ia tak jadi membunuhnya? Dialah putrimu, maka bersama juga dengan Kongcu Putri Oh, benar-benar celaka-celaka apanya tanya Tan Wan Wan. Ah, tidak apa-apa, jawab Siopo karena ia ingat aku tak melihat metode padanya, sekarang ternyata si Nona Putri Gaw Sen Kui, adalah seorang Kongcu, maka apa yang dapat dia harap? Mengenai aku mari aku akan menjelaskannya padamu, kata Tan Wan Wan yang melihat gerak-gerik kurang baik itu. Dua tahun setelah ia dilahirkan, pada suatu malam mendadak ia hilang, lalu Ongya memerintahkan orang-orangnya menyusuri seluruh kota, untuk mencarinya, tetapi itu sia-sia, maka aku menjadi curiga, tiba-tiba saja merahlah muka si Nona. Kau mencurigakan apa tanya si Yopo? Aku mencurigai musuh-musuh Ongya, atau usaha ini dilakukan untuk memerah Songya, sahut Wan Wan. Bukankah dalam isana terdapat banyak si Yowie dan juga banyak orang yang lihai dalam ilmu silatnya, kata si Yopo. Malam itu aku hilang tanpa bekas, dan tentunya penculik tersebut memiliki ilmu silat yang tangguh, memang, kata Wan Wan membenarkan kata-kata si Yopo. Malam itu Ongya memecat para pejabat dan ia pun menghukum mati pemimpin si Yowie. Di samping itu ia pun memecat pimpinan militernya. Tetapi usaha pencarian terus berjalan, namun hasilnya sia-sia, sehingga dalam murkanya, Ongya kembali hendak menghukum mati para si Yowie. Syukurlah aku dapat mencegahnya. Sejak saat itu kabar aku tak terdengar lagi sehingga aku menerka aku sudah tak ada lagi di dunia ini, si Yopo terdiam. Kemudian ia berkata, jikalau demikian, aku berkata kalau dia itu si Tan kiranya dia mengambil si Mu, Tan Wan Wan terkejut, tubuhnya menjadi limbung. Dia, dia menyebut dirinya si Tan. Kenapa ia sampai mengetahui itu tanyanya? Sementara itu si Yopo berkata dalam hati, si pengkhianat besar setiap saat selalu mengkhawatirkan ada orang yang datang mencoba membunuhnya, dia sangat memperkuat penjagaan, maka itu untuk menculik seorang anak kecil dari istananya, mungkin terlalu sukar, maka di kolong langit ini, siapa lagi yang sanggup melakukannya kalau bukan puilan? Katanya dalam hati. Tetapi sewaktu si Yopo ditanya oleh Wan Wan ia lalu memberikan jawaban, mungkin sekali ia tahu itu dikarenakan ia diberitahu oleh orang yang menculiknya itu nyonya Tan Wan Wan mengangguk. Itu bisa terjadi, katanya, namun mengapa ia tak mau mengatakan kalau ia itu si? Si bukan si Gou katamu kata si Yopo, hektometer, si dari Beng Si Ong bukanlah suatu si yang mentereng Wan Wan termangu, matanya memandang keluar. Keluar jendela seperti tak mendengar kata si Yopo. Kemudian bagaimana tanya si Yopo? Setiap saat aku selalu mengingat anakku, sahut Tuan Wan. Aku mengharap Tian mengasihaninya, agar ia tidak mati dan aku suatu saat dapat mengetahuinya. Kemarin siang aku baru saja menerima kabar dari Ong Hu, bahwa ada orang yang mencoba ingin membunuh Ong Ya dan katanya, ia terluka parah. Aku pergi ke istana untuk mencari kepastian, ternyata memang benar Ong Ya ada yang menyerang tetapi ia tak terluka, si Yopo terkejut. Jadi hanya dusta belaka kalau dia itu terluka parah tanya si Yopo heran. Ong Ya menjelaskan padaku bahwa ia sengaja memberi kabar bahwa ia terluka parah, katanya, maksudnya, dengan demikian musuh akan terpancing, baik untuk membuktikan atau untuk mencoba membunuhnya lagi. Jikalau musuh berbuat hal yang sembrono maka dengan mudah ia dapat meringkusnya hanya dengan satu gebrakan, benar-benar orang yang sangat licik, kata si Yopo seperti berkata seorang diri. Aku seharusnya dapat menerka demikian, ah, sudah nyata kalau dia telah mencurigai aku, kata si Yopo. Aku telah menanyakan siapakah musuhnya itu, kata Wan Wan. Ong Ya tak menjawab pertanyaanku, malah ia mengajakku ke suatu kamar, dan di atas pembaringan ada seorang nona yang tangan dan kakinya terbelenggu. Tanpa memandang lama-lama aku dapat mengenalinya kalau ia adalah anakku sendiri, sebab peraut wajahnya sangat mirip denganku semasa aku masih muda dulu, dia pun tercengang melihat aku. Hingga ia berdiam sekian lama, dan kemudian ia berkata, apakah kau ibuku? Lalu aku menjawab, ya dan itu adalah ayahmu, panggillah ya ayah mendada aku marah bukan main. Ia berkata dengan suara nyaring, dialah si pengkhianat bangsa Han, dia bukan ayahku. Dia justru yang telah membunuh ayahku dan aku akan menuntut batas dengannya mendengar demikian. Ong Ya bertanya kepadanya, siapakah ayahmu dan seperti apa katamu itu? Dia menjawab, guruku tidak mengatakannya padaku, hanya mengatakan kalau nanti aku bertemu dengan ibuku, Ia yang akan menjelaskannya padaku, Ong Ya lalu bertanya siapakah gurumu itu. Dia tak menjawab baik dengan kelepaksa ataupun dengan dibujuk, pada akhirnya ia mengatakan, kalau ia mendapat perintah dari gurunya melakukan percobaan pembunuhan, dalam hal ini Siopo dapat menerka bahwa 7 atau 8 dari 10 gurunya sangat membenci Gau Sen Kui, maka tak puas hanya dengan membunuhnya, dia sengaja menculik putri pengkhianat itu, dan dididik ilmu silat agar kelak anaknya yang mendinasakannya. Siopo bangkit lalu pergi ke sisi jendela. Ya, aku mengerti sekarang, katanya dalam hati. Suhu memang tak menyukai aku, memang benar Suhu telah mengajarkan ilmu silat tetapi ia tak mengajarkan ilmu tenaga dalamnya. Dengan demikian ilmu silatnya masih kurang jauh, kata Siopo. Mengingat kele berpikir kuilan yang ingin membinasakan pengkhianat itu, Siopo ketakutan sendiri, karena anak disuruh membunuh ayahnya sendiri. Guru aku berpikir terlalu jauh, hingga membuatnya berbuat yang serendah itu, kalau aku berhasil berarti maksud dari gurunya dapat tercapai seandainya aku gagal itu tak kurang suatu apa. Siapa wanita yang akan membunuh ayahnya sendiri? Mengetahui hal itu bukankah akan menjadi pukulan keras pada dirinya? Bukankah dengan demikian ia akan tersiksa hingga ia akan mengalami goncangan jiwa dan itu lebih berat dari dirinya mati? Kata Wan Wan. Sekarang semuanya sudah beres, kata Siopo. Sekarang sudah tak ada lagi kejadian yang hebat dia gagal dengan percobaan pembunuhannya, dan kalian sudah berkumpul bersama dengan keluargamu. Apabila kau beritahu duduk persoalannya pada aku bukankah hal itu menjadi indah kata Siopo? Nyonya itu menarik napas panjang. Jika terjadi hal yang kau maksudkan itu merupakan karunia bagi keluargaku, dan aku akan merasa sangat bersyukur pada Tian Yang Maha Kuasa, katanya kemudian. Aku anak kandungmu, siapapun yang melihat ia akan mengetahui bahwa kau adalah ibunya, jikalau bukan kau yang begini cantik yang kecantikanmu dapat membuat ikan selam tenggelam, burung belibis terbang jauh, mana dapat terlahir seorang anak perempuan yang demikian cantik, yang kecantikannya membuat bunga malu dan rembulan menyembunyikan dirinya, dan kalau Ongya tak sudi melepaskan aku itu mustahil ia diculik sewaktu berusia dua tahun, mana mungkin ia dapat disalahkan akan tetapi Ongya berpikir lain, kata sinyonya pada Siopo yang terbengong saja. Kau tak mau mengaku aku sebagai ayahmu. Jelas sudah bahwa kau bukan anakku, jangankan kau bukan anakku, jikalau kau benar sebagai anakku, kau telah berbuat kurang ajar terhadap orang yang kedudukannya lebih tinggi dari kamu, perbuatanmu tak mengenal undang-undang dan langit, sama saja kau tak dapat dibiarkan hidup di dalam bumi ini, kata Ongya yang ucapannya ditirukan oleh Wanwan. Siopo tersenyum. Oh, memangnya dia suka mengusap hidungnya tanya Siopo. Kau tidak tahu itu memang suatu kebiasaan dari Ongya, sahut nyonya itu dengan suara bergetar. Asal ia mengusap hidungnya itu berarti ia akan membunuh orang, semenjak dahulu tak pernah berubah. Oh, Siopo berseru pula, jadi bagaimana sekarang? Apakah ia sudah menghukum mati atau belum pada aku sekarang ini belum? kata si nyonya yang cantik itu. Ongya. Dia masih ingin mencari tahu siapakah yang telah membunuh anak itu, kata si nyonya. Kali ini Siopo tertawa. Jikalau demikian Ongyamu mempunyai penyakit curiga, kata Siopo. Dia jadi raja yang tuiol. Begitu aku melihat kau langsung aku menjadi tahu bahwa kau lah ibunya aku, karenanya mana mungkin ia bukan ayah aku, rupa-rupanya ia sangat mendongkol karena aku telah mencoba akan membunuhnya, bicara sampai di situ Siopo memperlihatkan wajah serius, lalu ia meneruskan kata-katanya. Sekarang kita harus cepat memikirkan care untuk menolong aku jikalau Ongya kamu sampai mengusap hidungnya. Oh, celaka aku mengundang Taijin kemari untuk membicarakan masalah ini, kata Tan Wan Wan. Menurut aku Taijin menjadi utusan dari baginda raja, Ongya tentu dapat memandang matu padamu, karena aku telah menyebut dirinya sebagai dayang maka hanya Taijin yang dapat menolongnya, Taijin dapat menggunakan alasan tuan putri menghendaki dayang itu, aku percaya Ongya tak dapat menolak permintaanmu, Siopo mengepal tangannya lalu dipakai untuk mengetuk-ngetuk kepalanya. Cui oi. Tolol katanya kemudian beruang ulang, aku telah terkena bual olehnya, Tan Wan Wan menjadi haran. Telah terjadi apakah tanyanya? Akalmu itu sudah aku gunakan sejak tadi siang, jawab Siopo dengan kesal tidak taunya, Ongya kamu lebih lihai dariku. Aku bagaikan terbelenggu tangan dan kakeku, kau tahu pada Ongjamu aku telah membebaskan seseorang dan ia telah memberikannya, tetapi orang yang aku minta itu bukannya aku, Tan Wan Wan menjadi heran dan ia terus menatap Siopo. Tanpa menunggu pertanyaan lagi, Siopo lalu mengikuti kok siang ke dalam penjara bawah tanah itu untuk mengenali aku sebagai seorang dayang, bagaimana orang itu telah mengetahui bahwa nona itu bukannya aku, ia hanyalah sebagai kawan kenalan saja, ia mengakui nona itu adalah seorang dayang sehingga ia dapat membawa pulang nona itu. Kiranya kok siang telah melaksanakan tipu daya padaku, kata Siopo. Di depan orang pengawal pengsi Ong, dia mengatakan dengan keras bahwa dayang tuan putri itu telah ia serahkan padaku, karena itu mana mungkin aku dapat meminta seorang dayang lagi jikalau aku sampai berbuat demikian maka ia akan berkata padaku, Wie Taijin, berhubung dengan ini, apakah Taijin sedang bermain-main denganku? Toh dayang yang mencoba membunuh Ong ia telah aku serahkan. Kepadamu di depan umum, aku melakukan itu dengan tanggung jawab dan dengan kopiah kebesaran dia tentu akan menambahkan bahwa dayang tersebut harus dikompas. Agar ia dapat memberitahukan siapakah yang memerintahkannya berbuat demikian, sekarang aku akan mengambil lagi tidakkah itu lucu bicara demikian, Siopo menirukan gerak-gerak kok siang. Taijin benar memang begitu gayanya hei ei congpeng, jadi benar kiranya mereka sudah menggunakan akal muslihat itu untuk membungkam mulut Taijin, Siopo kesal sekali. Sungguh orang yang bejat kata Siopo mendongkol. Tanuanuan mengawasi Siopo dan menatapnya. Asalkan mereka berani mengganggu sehelai rambut saja, katanya dengan suara keras, aku akan mengadu jiwa dengan mereka, oh, si telur berdusuk katanya pula. Tanuanuan memberi hormat seraya merapatkan kedua tangannya dan membungkuk. Terima kasih Taijin kau telah menyayangi anakku, namun, katanya tersendat-sendat. Repot Siopo membalas hormatnya cantik itu ia lalu berkata, sekarang juga aku akan membawa pasukanku untuk menyerbu dan membinasakannya, jikalau aku tak sanggup menolong aku-aku bukan lagi seorang Siwiye, biarlah Siiku menjadi Si Gou, hingga aku disebut Gou Siopo, Tanuanuan Siopo yang ada di depannya, ia agak nyiri saking hatinya tergoncang, di luar dugaannya utusan Raja ini menjadi demikian gusar dan sudah mengeluarkan kata-kata sembarang. Taijin baik sekali terhadap aku katanya dengan sabar dan suaranya lembut, sudah jangan sungkan-sungkan apa itu Taijin segala kata Siopo yang telah habis kesabarannya. Jikalau kau mau menganggap aku sebagai orang sendiri panggil saja namaku, Siopo. Dan sebenarnya aku harus memanggil bibi padamu, akan tetapi yang menjadi paman membuat aku panas hati, dengan bibi dimaksudkan peobo atau peantia itu bibi yang tingkat usianya lebih tua, sebaliknya dengan siokbo atau encim yang usianya lebih muda. Kepada Gau Sam Kui, Siopo menyebut pehoya itu paman yang lebih tua, sebab ia memanggil pehem pada Wanwan. Nyonyetan mendekat pada Siopo lalu meletakkan tangan kanannya pada bahu si bocah itu. Siopo, jikalau kau tidak keberatan, panggillah aku Aie katanya, Aie berarti bibi misanan. Mendengar ucapan Nyonyetan, Siopo menjadi girang. Aku akan memanggilmu Aie katanya, di dalam licun muan di Yangcu, tiba-tiba Siopo menghentikan kata-katanya, Wanwan tidak merasa heran, ia sudah dapat menerkas sebab-sebab Siopo berhenti bicara, rupanya di dalam licuan, setiap bunga raja dipanggil Aie. Aku senang sekali mempunyai keponakan seperti kau, tetapi kau tak dapat mengambil sikap keras terhadapung ya, kau tahu sendiri, dalam kota ini tentaranya berjumlah besar sekali. Taruh kata kau menang, tetapi jika ia membunuh aku bukankah kita akan mengalami penyesalan seumur hidup. Bo Ieh dikatakan untuk sesaat Siopo dapat melupakan kemarahannya, si bibi berbicara dengan lemah lembut dan suaranya merdu, gerak-geriknya pun sangat halus, Siopo tertarik bukan main, ia pun diperlakukan sebagai keponakannya sendiri. Habis, Aie. Apakah daya Aie untuk menolong aku yang sedang dalam keadaan seperti itu tanyanya? Wanwan berpikir sebelum ia menjawab. Aku berpikir, lebih baik aku menasihati aku agar mau mengakui Ongya sebagai ayahnya, katanya, dengan demikian Ongya tak mungkin membunuhnya, belum berhenti kata-kata sinyonya tadi, tiba-tiba dari luar terdengar orang berkata dengan suara keras sekali. Mengakui si pengkhianat sebagai ayahnya katanya dengan suara keras, mana ada aturannya menyusul masuk seorang laki-laki dengan tubuh yang cukup tinggi dengan tongkat di tangannya, diksu itu juga bermuka segitiga, janggutnya sudah berubah warna, sepasang matanya yang tajam menatap, ia berdiri di ambang pintu. Siopo terkejut karena pendeta itu keren sekali, ia mundur tiga langkah seperti akan berlindung pada nyonya itu. Wanwan tidak merasa takut, bahkan sebaliknya sangat senang dengan datangnya orang suci itu. Oh, kau datang katanya dengan girang. Ya, aku datang, sahut pendeta dengan suara halus, matanya yang semula melotot berubah sayu. Setelah sinar mata mereka menjadi bentrok nampak mereka sangat girang satu dengan yang lainnya. Siopo diam saja. Siapakah pendeta tinggi besar yang keren itu tanyanya dalam hati, mungkin. Mungkinkah ia genda Aie? Atau ia sering mengajak pelesiran sewaktu Aie berada dan menjadi bunga raja? Kalau benar ini tidaklah aneh. Sewaktu aku sendiri menjadi pendeta, Aku sering pergi ke rumah hina, katanya dalam hati. Ketika itu terdengar pula suara tanwanwan. Jadikah sudah mendengar semua pembicaraan itu tanyanya? Pendeta tua itu mengangguk. Ya, aku telah mendengar pembicaraan kalian, katanya. Mendadak wanwan menyandarkan tubuhnya dalam rangkulan orang itu. Ia menangis terseduh-seduh, dan dengan tangan kirinya pendeta itu mengusap-usap kepala wanwan. Menyaksikan hal itu si Yopo menjadi heran sendiri, maka ia pun berkata, Apakah kalian menganggap aku sebagai orang mati? Atau kalian menganggap aku sebagai patung? Baiklah jika kalian menganggap aku seperti itu, aku akan dams saja melihat tingkah kalian, kata si Yopo dengan suara keras. Akhirnya wanwan berhenti menangis, setelah mendengar kata-kata si Yopo itu, ia lalu mengangkat kepalanya dan berkata, Benarkah kalian akan menolong aku anakku tanyanya dengan suara yang terisak-isak? Benar, jawab si pendeta, aku akan menolongnya dengan sekuat tenagaku, walau bagaimanapun anak itu tak dapat mengaku ong ya sebagai ayahnya, apalagi sebagai ayah kandungnya, demikian katanya dengan suara gagah. Ya, ya, aku keliru, kata wanwan, aku hanya memikirkan bagaimana caranya agar aku dapat menolong anakku itu tanpa memikirkanmu, aku, 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 menyesal biksu itu tertawa, walaupun tawanya itu bernada sedih. Aku mengerti, dan aku tak menyalahkanmu, tetapi anak itu tidak dapat mengakui si pengkhianat itu sebagai ayahnya, tidak dapat, pasti tidak dapat, kata si biksu. Suara itu sangat pelan tetapi nadanya sangat berwibawa dan memerintah. Dan pada saat itu terdengar suara langkah kaki yang disusul dengan suara tawa yang menuju ke arahnya, dan orang itu berkata dengan suara yang masih keras. Oh, sahabat kawanku, kau telah sudi datang ke kota Kunbeng ini, sungguh terang muka siau ong-siau ong berarti raja kecil, dan kata itu dipakai juga untuk menggantikan kata aku pu'ya. Mendengar dan mengenali suara itu siau po' dan juga tanwan-wan kaget sekali, wajah mereka menjadi pucat tetapi justru sebaliknya dengan pendeta itu ia tetap tenang seperti tak terjadi apa-apa hanya matanya melihat lebih tajam. Tiba-tiba tampak bayangan pedang, menyusul gordeng telah tertebas putus dari luar, hingga di lain waktu di depan pintu yang tak terhalingi apa-apa itu tampak Gau Sam Kui berdiri dengan tawanya yang menunjukkan hatinya sangat senang dan di samping kiri dan kanannya berdiri pengawal pribadinya. Dengan suaranya Ringgau Sam Kui memasukkan pedang dalam sarungnya, tetapi suara itu disusul dengan suara berisik dalam kamar dan debu pun pada bertaburan, sebab tembok dari empat penjuru itu rubuh dari arah luar. Maka nampak beberapa pengawal-pengawalnya pada masuk melewati tembok yang runtuh itu, tembok itu telah digempur dengan palu yang sangat besar sehingga sangatlah mudah untuk merubuhkannya. Para pengawal itu bersenjatakan panah dan tombak yang kesemuanya diarahkan pada mereka, mereka terancam sebab jika Gau Sam Kui memberikan isyarat, maka anak panah dan tombak itu menyerang mereka, wan-wan kau keluar terdengar suara keras dari Gau Sam Kui pada istrinya. Nyonya itu sanksi dengan perintah itu, tetapi ia pergi juga, baru satu langkah akhirnya ia membatalkan meneruskan langkahnya, dan lalu ia menggelengkan kepala. Aku tak mau keluar katanya, ia lalu menoleh pada Siopo dan langsung berkata, Siopo urusan ini tidak ada sangkut pautnya dengan kau, untuk itu pergilah kau keluar. Tetapi sekarang Siopo atau utusan kaisar itu, bukannya menerima anjuran itu. Malah ia berkata, Aku tidak mau keluar. Jika kalian berani, bunuhlah aku. Kata-kata itu ditujukan pada Gau Sam Kui. Si Biksu sebaliknya menggoyangkan kepalanya. Kalian berdua keluarlah, katanya dengan sabar dan tenang. Aku si pendeta tua, memang sejak 20 tahun yang lalu seharusnya aku sudah mati, Tan Wan-Wan menarik tangan si Biksu tua itu. Tidak. Tidak katanya, kau tak dapat mati sendiri. Kita harus mati bersama-sama. Apakah kalian sangka aku takut mati? Kata Siopo. Gau Sam Kui gusar hingga ia kalap, lalu mengangkat tangannya dan menudin ke arah Siopo. Wiai Siopo kau berteman dengan pemberontak. Jikalau aku membunuhmu, aku akan mendapatkan hadiah dari baginda raja dan bukannya hukuman katanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.